Intro Selamat pagi, salam sejidfra isu hangat pagi ini Amno dengar suara akarumbi, berita sepenuhnya Pemuda Amno Kelantan menyambut baik saranan setiausaha agung Amno Dato' Sri Ahmad Maslan Yang menyerahkan kepada 191 bahagian Amno di seluruh negara Untuk tentukan masa hadapan mufakat nasional MN Ketuanya Nur Hariri Muhammad Nur berkata Ini jelas membuktikan bahwa Amno adalah parti yang mendengar suara ahli-ahli Ahli akarumbi inilah yang akan menentukan sama ada MN Kekal relevan ataupun sekadar modal retorik sesetengah parti Kita dapat lihat disini bagaimana Presiden Amno Tidak akan membuat keputusan bersendirian Presiden dan pimpinan tertinggi akan mendengar keputusan majoriti akarumbi yang lebih tepat Katanya kepada sinar harian disini pada Jumaat Menurut beliau, Amno dilihat masih kekal mempertahankan MN Bersama pas dengan pelbagai usaha dilakukan Beliau berkata rakyat perlu tahu bahwa MN ini ditubuhkan ketika Amno tiada kuasa Dan ingin mengembalikan pemerintahan Melayu Islam Katanya ia berbeza dengan Perikatan Nasional PN yang tertubuh setelah parti-parti itu menjadi kerajaan Ikatannya dilihat amat longgar dan terlalu bersifat mengejar kekuasaan serta materialistik Rakyat sedar bahwa penolakan Amno kepada bersatu pula Kerana tidak mahu kita dikaitkan dengan polo-polo-polo-parti yang menjadikan rakyat sebagai kuda tunggangan Apapun kami harap usaha mengembalikan kekuatan dalam MN ini disambut oleh akar rumbi pas untuk yang lain Jangan siasakan ukuah yang terjalin dengan linangan air mata ketika kita bersama menandatangani piagam MN 2 tahun lepas katanya Sekian isu hari pagi ini Jangan lupa tinggalkan komen dan tekan butang subscribe Dan kita jumpa lagi Bye bye Sub indo by broth3rmax